I'm so sorry gitu ya. Mulai dari Disney sekalipun, Nickelodeon, Cartoon Network, itu adalah produk-produk mereka semua. Agenda-agenda, maaf ya, saya bukannya against, gimana-gimana, agenda untuk LGBT ataupun fedofilia, itu sebenarnya udah disisipkan disitu semuanya. Lewat apa ngisipkannya agenda fedofilia, LGBT? Cartoon, acara anak. Apakah kemudian masih oke berinvestasi di Bitcoin dan crypto, terus kemudian jika dilihat dari teori konspirasi, crypto dan Bitcoin itu menurut Chef Sitra seperti apa gitu? Entity-nya itu selalu ada di luar bumi, selalu ada di atas. Padahal mungkin sebenarnya, ada makhluk-makhluk lain yang di luar dari bentuk fisik kita sebagai manusia, mungkin aja memang kita udah hidup berdampingan dengan mereka, udah lama banget. Tapi mereka emang gak kepengen ketahuan aja, mungkin mereka adalah bagian dari pengendali-pengendali bumi ini. Dan UFO itu sendiri sebenarnya adalah teknologi zaman dulu. Terima kasih sudah menonton! Baik, malam. Saya lagi, saya lagi. Chef Citra, kembali kita bersama. It's me again! Gini Chef, kita itu seringkali gitu ya, dihebohkan dengan isu-isu artis yang kemudian seluruh sorot kamera tertuju ke sana. Nah, ketika kemudian seluruh sorot kamera, media mainstream, media sosial semua menuju ke sana, itu kemudian kita ketika berpikir secara logis gitu, realistis gitu, ada apa sih dibalik ini semua gitu? Karena itu berulang kali gitu. Misalnya, kes pejabat tertentu gitu, lagi kena kasus atau apa gitu ya, tiba-tiba muncullah sosok, misalnya Norman Kamaru, Manuhara, segala macem. Itu tuh gimana pandangan Chef Citra? Maksudnya isu artis untuk menutupi. Menutupi, pengalihan isu gitu. Iya, jadi ada backingannya gitu ya, ada sponsornya nih. Itu memang kerap terjadi ya. Saya rasa bukan terjadi di Indonesia aja, tapi dimanapun. Dalam isu politik apapun yang terjadi di dunia ini, baik itu bahkan Amerika sekalipun, sepertinya metodenya sama. Mereka selalu berusaha mengalihkan atensi terhadap apa yang sebenarnya terjadi, kan gitu. Karena kan kita sebagai masyarakat kan memang sebenarnya suka dengan entertainment. Dan kenapa selalu artis yang dikaitkan? Ya karena itu tadi, esensi kita tuh suka hiburan. Selalu pengen tahu, selalu pengen ngegosip. Jadi otomatis pengalihan isunya dibuat yang tidak sebanding dengan isu utamanya. Jadi memang harus dibuat oleh sesuatu yang mampu mendistraksi kita. Mendistraksi keingin tahuan kita. Apalagi kalau bukan gosip, ya kan. Memang metodenya sih memang selalu sama ya. Seperti itu, copy paste seperti itu. Dan dari zaman ke zaman ya seperti itu. Karena kan media kan kalau berbicara mengenai konspirasi, media kan mereka yang punya. Media adalah sebuah sarana atau media siar. Yang digunakan sebagai media manipulation oleh mereka untuk mempengaruhi persepsi kalayak ramai. Jadi memang selalu toolsnya adalah media untuk apapun itu. Untuk menyebarkan fear atau ketakutan, untuk mengkempenkan sesuatu, atau bahkan sampai pengalihan isu. Jadi ya karena mereka yang punya toolsnya, tergantung dari kitanya sendiri bagaimana cara mencernanya dengan bijaksana. Ketika kamu sudah awakening, frekuensinya sudah lebih tinggi dari frekuensi yang seharusnya atau orang kebanyakan. Kamu akan bisa memilih sendiri mana berita palsu dan mana berita yang asli. Udah otomatis. Jadi ketika kita sudah level kesadaran yang sudah lebih tinggi, ketika melihat sebuah berita omong kosong atau palsu. Kita bukan melihat ya, masih gitu doang. Ini mah bohong nih. Ada filter yang otomatis gitu ya. Iya, karena memang level kesadaran kita sudah bukan di situ lagi. Jadi kita sudah, badannya sudah mengerti sendiri. Mana yang asli atau mana yang tidak asli. Mana yang buatan atau mana yang tidak buatan. Untuk mempercepat awaken itu, kira-kira hal paling simple yang bisa kita lakukan itu apa, Seth? Ataukah jangan-jangan awaken itu nggak ada kaitannya sama effort kita? Itu pure anugerah? Atau bagaimana pandangan, Seth Citra? Ada mungkin yang memang terjadi secara alamiah. Tapi yang jelas harus ada event. Harus ada titik baliknya. Harus ada kejadiannya. Jadi apakah itu terjadi secara alamiah, tiba-tiba awaken, gara-gara melihat sesuatu, tetap harus ada eventnya. Tetap harus ada kejadiannya. Atau bahkan perlu dijemput oleh orang lain, kesadarannya. Ditampar oleh orang lain, baru dia memiliki titik balik. Tapi tetap harus ada event atau kejadian sesuatu yang menjadikannya itu sebagai tolak belakang atau titik awal dari kesadarannya dia yang baru. Oke. Nah, kontrol yang dilakukan oleh elit global tadi atau elit 1% itu tadi, itu juga makanya ada muncul Hollywood mind control. Itu ya kira-kira ya. Artis-artis Hollywood itu dijadikan sebagai boneka mereka untuk kemudian memberikan pengaruh kepada penonton, kepada fans gitu. Itu-itu... Real? Iya, real. Seperti film Hunger Games, mereka selalu menggunakan sosok yang selalu disukai oleh masyarakat untuk memanipulasi, untuk memiliki false control, untuk menggiring opini, untuk memberikan subliminal message. Itu pasti selalu seperti itu. Dan ini kan bukan isapa yang jempol, tapi ini adalah salah satu program CIA. Mk Ultra, itu kan semuanya kan program CIA, dan itu ada. Dan real benar-benar ada bahwa mind control, mass control, itu memang diinvestasikan oleh mereka untuk dilakukan. So, itu adalah sesuatu hal yang real. Ya, of course, ada penyanyi, ada bintang film, ada ya menemu musisi, ada politisi. Mereka selalu pakai itu untuk menggiring opini kita. Kalau tidak, kalau tidak ada mereka, ya gimana? Tidak ada figur. Jadi, mereka adalah figur hasil dari laboratorium globalis. Jadi, mereka masuk ke food, fashion, film, itu ya kira-kira? Iya, semuanya. Iya. Semua yang bisa melibatkan informasi. Oke, 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 oke. Tuh. Jadi, mau itu dari buku, dari sebaran, dari film, dari musik. Mereka menggunakan itu. Oke, oke, oke. Mereka harus memiliki figur yang kita sukai sih. Supaya kita gampang termanipulasi. Makanya, kalau mau bilang segala aspek, benar-benar totally segala aspek ya. Karena dari frekuensi musik juga mereka kan berubah. Dari 432 ke 440. Musik menjadi lebih agresif untuk didengar. Musik menjadi membuat anxiety untuk didengar. Istilahnya, frekuensi alami yang tuning dengan alam itu dirubah oleh mereka. Supaya kita memang menjadi lebih violent. Orang-orang yang lebih violent. Tidak damai dan tidak tuning dengan alam atau semesta. Jadi, sampai sedetail itu, mereka merencanakan supaya dunia ini kacau. Dan mereka menginvest dengan boneka-boneka atau papet-papet yang kamu bilang tadi itu. Bahwa untuk mengontrol manusia, memerlukan sebuah figur untuk mengontrol mass perception. Mereka kan menginvestasikan banyak nominal dalam jumlah yang besar untuk merekrut seorang penyanyi ataupun membayar bintang film untuk mempromosikan agenda mereka. Makanya jadi artis Hollywood, cepat kaya. Karena memang dalam kontraknya, kita harus mengikuti apa mau mereka. Kalau kamu masih mau bertahan di industri ini, you harus ikut I. Soul-nya sudah menjadi milik mereka. Kalau kamu mau terus eksis, mau terus lanjut, ya lu harus ikutin gua. Kayak gitu. Jadi, setelahnya kalau udah berkontrak dengan mereka, gak bisa lepas. Lepas, lepasnya adalah mati kali ya. Dengan apapun beritanya, mau itu dengan overdose, mau itu berita bunuh diri. Jadi, yang jelas kalau artis-artis itu udah mulai melenceng, ya kan udah mulai membangkang, mereka udah selesai sih. Either selesai karirnya atau selesai hidupnya. Kayak gitu. Itu masuk gak sih ke misalnya kayak film-film kartun anak gitu. Mereka selipin gak sih pendekonstruksian moral dan lain sebagainya itu kira-kira? Iya, mulai dari Disney. I'm so sorry gitu ya. Mulai dari Disney sekalipun. Nickelodeon. Cartoon Network. Itu adalah produk-produk mereka semua. Agenda-agenda. Maaf ya, saya bukannya against gimana-gimana. Agenda untuk LGBT ataupun Ophedophilia. Itu sebenarnya udah disisipkan disitu semuanya. Lewat apa ngisipkannya agenda Ophedophilia, LGBT? Cartoon. Acara anak. Misalnya? Banyak banget sih tayangan-tayangan atau cuplikan. Bahkan image sekalipun yang meng-adore seksualitas atau Ophedophilia. Gitu. Dan so sorry to say, Disney sendiri pun memang terlibat untuk itu. Banyak banget sih. Footage-footage-nya. Kalau mau melakukan riset sendiri ya, silahkan. Karena memang ini semua sudah tidak bisa dibantah. Apalagi sekarang kan lagi ramai kasus PDD kan? Yang lagi ramai kan? Iya. Itu kan skandal besar dan merupakan sindikat besar, bukan cuma artis aja. Itu kan pasti ada pendananya juga. PDD itu juga sebenarnya papet di depannya. Mereka kan merupakan ritual ini. Sebenarnya. Ritualnya mungkin macam-macam ya dalam bentuknya. Bisa dalam bentuk pestapora. Yang jelas sih ritual sih. Satanic ritual. Again, selalu bertolak belakang dengan entiti baik. Pemujaan setan ya selalu ya. Kayak gitu. Sef tadi kan sempat ya ngobrol soal, waduh kalau bisa minumnya pakai botol kaca atau beling gitu ya. Nah, ini misalnya soal-soal food ya, soal makanan gitu. Mie instan gitu. Gimana, Sef, kalau mie instan gitu? Mie instan? Bahaya nggak sih jika dikonsumsi? Makanan itu kan selalu ada frekuensinya. Semakin dia mendapatkan cahaya matahari, air hujan alami, udara alami, dikondisikan dalam tanah yang alami, itu vibrasi semakin baik untuk tubuh kita. Jadi frekuensinya, frekuensi makanannya semakin tinggi. Apa yang terjadi ketika kita mau menaikkan kesadaran kita, kalau kita makan frekuensi mati? Ya kita tidak mendapatkan benefit energi apapun. Jadi ketika kita mau menaikkan kesadaran, you are what you eat, apa yang kalian makan? Yang kalian makan itu adalah bensin, spiritual untuk diri kita. Kalau yang kalian makan adalah mati, kematian, trauma, kesedihan, dan banyak emosi di dalamnya, gimana kamu mau transen? Kamu kan ketika meninggalkan bumi ini mau seringan mungkin melepaskan density bumi ini. Ketika sudah mau bersatu dengan cahaya, kamu harus seringan mungkin. Dan kamu tidak bisa makan makanan yang berfrekuensi rendah. Harus makan makanan berfrekuensi tinggi. Kembali lagi ke mie instan, itu makanan yang natural atau bukan? Itu kan buatan, bukan ciptaan Tuhan. Bukan ciptaan semesta itu tidak ada. Jadi pikirkan sendiri bagaimana kalau kamu mencernanya sesuatu yang sebenarnya inorganik atau anorganik atau bukan yang alami. Badan kita tidak mengenal itu, badan kita tidak bisa memproses itu. Maka jadilah penyakit. Kan itu makanan tidak ada. Tidak ada, itu kan buatan manusia. Dengan berbagai bentuk bahan kimia yang diproses sehingga menyerupai mie. Dan terasa seperti misalnya kari ayam. Terasa seperti soto. Dan terasa lain-lain itu rasanya. Tapi itu kan sintetik atau buatan. Itu jika dikonsumsi terus-menerus, jangka panjang efeknya apa? Inflamasi. Kalau secara ilmiah ya. Kalau secara ilmu fisik, pasti badan itu inflamasi. Badannya menolak. Badannya sakit. Gitu. Radang. Inflamasi itu kan radang. Jadi badannya itu sebenarnya sudah protes bahwa ini bukan makanan gue nih. Kamu akan kenyang. Ya kenyang. Tapi apakah itu yang kamu butuhkan? Belum tentu. Karena sebenarnya kita sebagai manusia, bensinnya itu harus yang alami, harus yang organik sebenarnya. Seorganik-organiknya mungkin. Gitu. Jadi makanan seperti nugget, sosis, minuman soda, gula sekalipun. Itu adalah makanan buatan. Yang menjauhkan fitrah kita terhadap yang alami. Dan kita butuh bensin yang alami untuk menjalankan hidup lebih panjang. Kalau dalam agama Kristen, jagalah baik Allah. Ini maksudnya bukan baik Allah dalam bentuk sebuah bangunan ya. Baik Allah ini adalah tubuh kita. Bagaimana cara kita menjaganya. Nah gimana cara lo menjaganya? Kalau yang diisi adalah sampah. Gitu loh. Gimana kamu mau berharap bisa hidup panjang, biohacking, hacking badan kamu. Kalau yang kamu masukin itu adalah sampah atau bahan-bahan yang inorganik, yang gak kamu butuhin. Jadi saat sekarang ini, alasan saya udah gak makan daging, walaupun pekerjaan tetap kadang-kadang mengharuskan saya untuk nyicipin makanan. Tapi itu bukan aku. Ketika aku nyicipin, itu bukan aku. Itu adalah profesiku. Tapi bukan aku. Kalau misalnya aku menjadi aku, dan aku dalam kesadaran penuh, aku memasukkan makanan ke dalam badan aku. Kalau bisa, seringan mungkin, seringan mungkin yang frekuensinya maksudnya paling tinggi. Dan kalau bisa tidak memiliki emosional, ataupun ikatan emosional, ikatan trauma dari makhluk lain. Iya, aku gak mau masukin itu. Gitu sih. Jadi, kemarin itu kan waktu habis di video sama Seth Citra itu kan banyak sekali teman-teman yang tanya gitu ya. Mas Indra kok lupa gak ditanya soal masa depan currency, crypto, bitcoin gitu ya. Bagaimana, apakah kemudian masih oke berinvestasi di bitcoin dan crypto. Terus kemudian, jika dilihat dari teori konspirasi, crypto dan bitcoin itu menurut Seth Citra seperti apa gitu? Memang crypto dan bitcoin itu memang sebenarnya dibuat untuk keluar dari matrix ya. Ya kan? Untuk keluar dari sistem keuangan konvensional. Kalau saat sekarang ini sih, mereka berusaha menggagalkan bitcoin itu. Mereka maunya CBDC. Ya kan? CBDC. Ya. Jadi, ini adalah sesuatu hal yang bersebelahan nih. Saya sendiri gak main crypto ya. Saya gak main bitcoin ya. Tapi, sepertinya, kalau untuk keluar dari sistem keuangan yang sekarang, kita memang harus se-independen-independennya sih. dari sistem keuangan yang ada sekarang. Apakah itu investasi berupa emas? Logam mulia ya. Perak. Karena memang, di age atau di era of blackout, itu mereka merencanakannya ke sana. Jadi, mereka akan menciptakan krisis keuangan dulu. Menciptakan sebuah krisis financial. Baru nanti uang digitalnya muncul. Gitu. Nah, saran aku sih memang udah mulai harus berinvestasi di sumber value yang lain. Seperti emas. Tapi, aku bukan pakar di sini. Itu hanya saran aku aja. Kalau melihat situasi yang sekarang ya. Tapi, kalau crypto sama bitcoin gak rekomen ya? Saat sekarang ini sih masih aman sih. Masih aman ya? Masih aman. Oke, oke. Jadi, kalau mau invest di bitcoin atau crypto sih, oke-oke aja sih sebenarnya. Mereka masih loose tracking sih. Untuk bitcoin, untuk blockchain. Mereka masih gak tracking ke situ. Oke. uang digital. Nah, berarti nanti seluruh perbankan di dunia ini akan close. Mungkin gak itu terjadi? Mereka kan maunya one currency. Pokoknya semuanya satu ya. Satu, no gender. Mereka suka sekali dengan uniform gitu. Semesta ini menciptakan kita berbagai macam kulit, warna, bentuk, rupa, keanekaragaman. Semesta tuh suka yang beranekaragam. Sedangkan mereka kebalikannya. Mereka tuh suka yang seragam. Jadi, mereka berusaha menetralkan kita gitu. Jadi, begitu juga di apply dalam mata uang. Mereka menciptakan krisis. Krisisnya macam-macam ya. Bisa krisis cuaca, krisis makanan, krisis perang. Pokoknya, krisis dibuat-buat aja. Supaya dunia ini collapse. Dan pada akhirnya mereka selalu muncul sebagai seorang pahlawan. Kayak gitu. Krisis makanan. Kalau misalnya kita tinggal di Indonesia seperti ini, mungkin gak kita ngalami? Kita aja udah krisis kan. Susah kadang-kadang cari beras. Lucu ya? Soal cuaca ya. Lucu banget gitu kan. Kita kan negara agraris sebenarnya. Kita aja masih banyak impor kok. Kita aja tidak mampu memenuhi kuota dalam negeri. Jika seandainya perang terjadi dan food supply kita terbatas, ya krisis juga mas. Walaupun sebenarnya kita itu punya tanah yang bisa ditanami apa aja hidup. Dilempar aja. Saya tuh ngelempar biji-bijian apa aja gitu. Jeruk ya di rumah. Dilempar aja tumbuh. Indonesia tuh makmurnya, mahsyurnya luar biasa gitu loh. Jadi kalau sebenarnya, kalau kelaparan tuh sebenarnya harusnya tidak mungkin ya. Tapi ya we never know ya. Karena mereka tuh selalu punya rencana dibalik rencana. Food supply bisa di-stop apapun itu. Makanya memang mungkin belum terlambat jika kita berpikir bahwa kita harusnya independen terhadap food supply dan water supply kita. Karena manusia cuma butuh air dan makanan sebenarnya. Kalau bayangkan jika seandainya dunia ini blackout atau lockdown, yang kita butuhkan yang cuma makan untuk bertahan hidup sampai akhirnya krisis itu terlewati atau selesai. Kalau nggak makan ya nggak hidup kan. Jadi sebenarnya ini adalah saat-saat yang tepat. Mungkin bukan untuk menakut-menakuti tapi sebagai investasi aja jika kita memiliki rejeki mulai memikirkan untuk punya food supply sendiri dimanapun itu. Oke. Jadi tanam-menanam, buat-membuat gitu kira-kira ya? Supaya kita independen dari sistem. Oke, oke. Ketemu. Karena uang ketika kita misalnya sudah tidak mau bergabung dengan sistem tapi kita punya makanan kita sendiri ya kita hidup. Yang penting yang krusial itu makanan dan air sih. Kalau kita bisa independen akan hal itu ya kita bisa survive. Makanya Bill Gates itu membeli banyak sekali lahan pertanian. It's owned by him di Amerika. Kebanyakan lahan pertanian. Karena dia gak mau bahwa makanan itu independen tidak dimiliki oleh dia. Ketika kamu mengontrol makanan kamu mengontrol orang. Ketika kamu mengontrol perut orang ya kamu mengontrol orang itu. It's all about food sebenarnya yang membuat kita tuh survive. Jadi mereka ya mengincar itu investasi besar-besaran melalui GMO genetically modified organism. Mereka mengalter biji-bijian makanan-makanan kita. dimodifikasi secara inorganik dan diberikan semuanya ke kita. Supaya kita sakit. Jadi mereka selalu menguasai air, udara, makanan, farmasi. Dan embelen-embelennya adalah ya media. Sebagai media siar, media pengetahuan, informasi. Kalau gak ada itu kan kita gak ke-brain wash jadinya. 2020 kita ke-brain wash loh. Semuanya ke-brain wash loh kita. Tapi kalau ngomong soal Indonesia sendiri, apakah kemudian politisi-politisi terkenal, selebriti-selebriti terkenal kita, itu juga mungkin ada yang menjadi bagian dari sekte rahasia itu. Banyak loh mas. Banyak. sayang banget. Dan udah lama sekte ini kan sebenarnya sekte pintar ya. Orang-orang di dalamnya bukan orang-orang bodoh. Gitu loh. Untuk menjadi ke level 33 itu kan harus menjadi seseorang yang berpengaruh, pintar. Karena lambangnya sendiri itu pun jangkar, penggaris itu melambangkan kepintaran. sebenarnya handyman gitu. Terampil. Orang-orang yang terampil. Itu dasar logonya, itu arti logonya. Jadi mereka tuh pasti akan selalu merekrut orang-orang pintar, orang-orang berpengaruh, artis yang bisa mereka gunakan. Gitu. Jadi ya bahkan politisi-politisi kita di zaman awal 1900-an juga banyak yang ikut mereka. Karena memang mereka merekrut orang-orang pintar. gitu. Dan disekolahkan. Disekolahkan. Iya. Jadi mereka benar-benar invest. Disitu mereka tahu betul bahwa ilmu pengetahuan itu adalah jantung mereka. Science. Mereka itu invest di science. Gitu. Jadi perkumpulan orang-orang hebat disitu. kita ngomong-ngomong soal sekolah gitu. Bukti konkret dan real apa yang itu bisa menggambarkan bahwa ternyata seluruh sistem pendidikan kita itu sudah dirancang untuk menjadikan manusia-manusia di dunia ini sebagai robot. Quote-enquote ya. Apa kira-kira? Parameter apa? Buminya ya bumi bulat ya. Karena kita tahunya itu ya. Gitu. Bahwa manusia kebulan. Bahwa ada event itu. Jadi melalui sarana itulah kita di brainwash. Jadi kalau dibilang bukti konkretnya nyata kita aja masih percaya ada orang kebulan. Itu kan berarti kan kita sudah masuk dalam brainwash mereka. Sistem kurikulum mereka kan mereka yang bikin. Kita enggak pernah tahu gitu loh. bahwa mungkin pernah enggak diajarin mengenai Sumerian di sekolah? Kan enggak. Pernah enggak diajarin tentang Lemuria? Kan enggak. Atlantisnya dibilangnya itu adalah dongeng. Kan enggak. Jadi sebenarnya hal-hal kritikal yang berhubungan dengan masa lalu kita sebagai manusia mereka enggak mau tahu. Mereka enggak mau kita tahu maksudnya. Jadi mereka maunya kita tahu pengetahuannya segitu aja dan diulang-ulang terus yaudah di luar dari itu itu bukan pengetahuan. Gitu. Kan banyak peta-peta jaman dahulu juga yang enggak pernah kita pelajari bahwa ada benua-benua lain juga yang kita enggak pernah tahu. Kita kan tahunya segitu aja. Dan dalam nama science mereka mensahkan itu bahwa itu adalah pengetahuan yang sebenarnya. Kalau dibilang kenapa ya kok mereka buat apa sih mereka menginvestasikan sebanyak ini sebesar ini gitu kan untuk mengelabuhi seluruh penduduk dunia. Ya karena memang itu adalah narasi yang ingin mereka ciptakan dan yang ingin kita percaya mereka benar-benar investasi di situ. sejarah dari manusia berawal dari monyet itu kan mereka yang pengen kita tahu. Sebenarnya Darwin kan anggota mereka juga. Tapi kan bukan itu sebenarnya cerita sebenarnya. Mungkin mereka mau kita percaya bahwa minyak bumi berasal dari fosil dinosaurus. Padahal sebenarnya minyak bumi itu tidak ada habis-habisnya. Jadi istilahnya adalah pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya. fakta itu dibelokin sama mereka. Supaya kita jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Terus mungkin enggak saya UFO itu sebenarnya adalah kendaraan atau pesawat pemerintah sendiri untuk mengelabuhi banyak manusia bahwa ternyata di luar planet sana ada kehidupan gini-gini bla bla gitu gimana? Sama seperti moon landing kalau kayak gitu. Entity-nya itu selalu ada di luar bumi selalu ada di atas padahal mungkin sebenarnya ada makhluk-makhluk lain yang di luar dari bentuk fisik kita sebagai manusia mungkin aja memang kita udah hidup berdampingan dengan mereka udah lama banget tapi mereka emang gak kepengen ketahuan aja mungkin mereka adalah bagian dari pengendali-pengendali bumi ini gitu dan UFO itu sendiri sebenarnya adalah teknologi zaman dulu teknologi aku gak percaya gravitasi juga sih maksudnya teknologi tartaria teknologi juga yang ada pada Tesla dulu dan akhirnya diambil oleh CIA dan mereka melakukan riset sendiri dan terciptalah piring terbang dengan berkecepatan tinggi sebenarnya itu adalah proyek CIA sih proyek militer CIA proyek percobaan mereka dan mereka membrandingnya itu adalah sebagai makhluk alien atau makhluk asing kayak gitu bahwa UFO sendiri sebenarnya adalah proyek mereka nantinya dengan proyek Blue Beam bisa di riset sendiri gitu jadi ini adalah again another crisis sebuatan yang mereka ciptakan ini selalu seperti itu iya kembali lagi soal tadi ya soal apa namanya kita harus kembali ke alam gitu ya kalau bisa investasi tanah kita tanam menanam gitu ya terus kemudian melihat perkembangan EA dan lain sebagainya gitu AI itu gimana AI investasi mereka mereka selalu mengagumkan science teknologi dewanya kan memang teknologi always invest on that AI itu sebenarnya adalah gerbang untuk transhumanism menggabungkan teknologi artificial dengan human itu tadi masih berhubungan dengan mereka suka kestaraan gender mereka suka kita tidak bergender mereka suka kita tidak memiliki soul makanya mereka menggabungkan teknologi dengan manusia karena mereka sebenarnya mau membajak soul kita melalui teknologi itu AI itu adalah gerbang untuk integrasi manusia dengan teknologi makanya si Elon Musk itu selalu menciptakan teknologi-teknologi baru mengupgrade manusia dengan teknologi dengan New Orleans-nya dan penelitian-penelitian lainnya jadi mereka memang suka dengan itu membajak manusia untuk ikut ke dalam teknologi jadi kalau dibilang tapi aku rasa mungkin bumi ini udah kalaupun nanti akan hancur hancurnya akan akan dengan teknologi sih tapi kan memang harus hancur ya harus hancur dong kalau enggak enggak ada bumi baru tapi kan cycle-nya masih selalu gitu ya pasti hancur dulu jadi kiamat itu sebenarnya sudah berkali-kali kayaknya sudah berkali-kali soalnya kan peradabannya sudah banyak banget seperti peradabannya sebelum Mesir pun juga ada baik dari konspirasi aku ingin geser ke trauma healing sound healing saya ceritakan salah satu aktivitasnya kan juga melakukan penyembuhan bahkan nanti di tanggal berapa 17-18 mau ada acara apa itu? aku mau ada trauma healing session under the full moon jadi trauma healing ini merupakan sebuah paket jadi di dalamnya itu ada breathwork meditation ada yoga dan healing dengan sound bath oke jadi dengan frekuensi musik ya frekuensi musik yang menyembuhkan kayak gitu jadi sebenarnya sesi untuk mengeluarkan emosi lah itu sebenarnya untuk mengeluarkan emosi mengenali emosinya dan menyelesaikan si emosi itu gitu waktunya berapa lama tuh? menarik sih itu satu hari sih nginep ya jadinya jadi 17-18 di sarga sarga resort jadi kita nginep bareng-bareng melakukan sesi sama-sama gitu aku yang conduct sound healingnya karena manusia itu kan mostly kan air dan amat sangat berpengaruh terhadap frekuensi jadi apa yang kita dengar itu mempengaruhi consciousness kita jadi kalau leluhur kita tahu bahwa alat musik itu merupakan penyembuh bel di gereja pun itu adalah salah satu alat untuk menyembuhkan jadi frekuensi bel itu resonansinya mampu merubah molekul air di dalam badan kita sehingga kita menjadi lebih baik dan sembuh bahkan gua di Malta ada salah satu tempat di Itali menggunakan sebuah gua untuk menyembuhkan cancer Bosnian Pyramid juga sama menggunakan sarana akustik untuk menyembuhkan jadi akustik itu merupakan media untuk menyembuhkan dan aku conduct sound healing ini untuk membantu teman-teman semua mengenali traumanya dan mengatasi trauma trauma kan macam-macam dalam kehidupan ya bisa dari ya kehidupan sosial atau bahkan keluarga terdekat pun atau partner macam-macam ya dan gak semua orang bisa mengakses traumanya mengenali traumanya dan mampu menghadapi traumanya kebanyakan orang kan lari gitu jadi 17-18 Oktober untuk info lengkapnya bisa cek di feed aku sih gitu langsung cek di menarik sih slotnya terbatas karena sound healing itu aku maunya fokus gak gak kepengen terlalu crowded juga biar kita bisa lebih intimate lebih 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 fokus lah ya jadi kalau terlalu crowded juga kan kayaknya kurang efektif ya jadi bener-bener sorry banget ini limited spot kalau mau daftar langsung ke sarga DM ke sarga ataupun DM ke aku juga bisa cek di feed aku juga bisa kita ketemu di 17-18 Oktober pas full moon full moon ya yes oke ada gak chef gitu pengalaman apa teman-teman yang sudah sembuh dengan sound healing seperti itu yang sudah-sudah dikerjakan gitu trauma-trauma seperti apa real casenya gitu yang bisa di share ke sahabat semuanya aku ya aku aku sembuh ya gak aku mengalami sendiri sih bagaimana enaknya dan nyamannya berada di frekuensi-frekuensi itu badan meresponnya dengan amat sangat baik positif banget oke dan apa ya lebih ringan release banget dan lebih positif aja sih itu include makan ya oh ya kalau yang di 17-18 ini include banget jadi snack bahkan sarapan terus dinner juga tapi vegetarian ya ada ikan tapi no red meat ya tidak ada daging merah dan tidak ada minyak kelapa sawit no palm oil gitu oke jadi bagi sahabat semuanya yang tertarik untuk gabung sound healing dengan caranya chef citra seru sih sound healing silahkan langsung DM di iginya chef citra chef gitu ya teman-teman udah pada tahu lah kira-kira ya oke chef citra satu pertanyaan terakhir mungkin ya dari sahabat-sahabat gitu ya bagaimana sih tips dan triksnya menjadi mempesona tanpa harus banyak bicara gitu tanpa literally gak ngomong gitu ya enggak lah maksudnya gak terlalu ini loh aku eksistensi gitu tapi oh berarti tidak tanpa perlu mencari validasi eksternal yang gimana-gimana oke ya pertama kamu harus naikin frekuensi diri kamu ya kan ketika kamu bisa mengenali frekuensi apa yang kamu miliki dari diri kamu sekarang maka kamu bisa paham bagaimana cara menaikannya karena kalau kamu masih dalam frekuensi rendah frekuensi rendahnya itu mungkin kamu ada trauma atau merasa bersalah merasa guilty merasa ketakutan itu kan dalam frekuensi terendah kamu gak akan bisa naik gitu ketika kamu nyamain frekuensi kamu dan ketika kamu sadari frekuensi kamu dan cara nge-hack frekuensi kamu maka kamu tidak memerlukan apa-apa lagi untuk stands out ya kamu menjadi diri kamu sendiri dengan frekuensi diri kamu yang tinggi kamu tidak memerlukan hal eksternal untuk menjadi ya tinggi tersebut gitu karena ya kamu frekuensi sudah lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain kalau ketika kita masuk ke dalam sebuah ruangan dan kita tiba-tiba melihat seseorang yang begitu berpendar ya mungkin orang itu memiliki frekuensi lebih tinggi dari kamu frekuensi erat kaitannya dengan aura ya karena itu aura juga erat kaitannya dengan cakra kalau semakin tinggi aura kamu mungkin cakra kamu juga semakin tinggi kan aura itu sebenarnya adalah frekuensi kamu oke kayak gitu jadi kalau melihat seseorang dengan aura yang bagus positif dia memiliki frekuensi yang bagus jadi saya tidak percaya bahwa ada seseorang yang bisa menaikkan aura kamu itu buat aku adalah apa ya tools palsu sebenarnya aura adalah hal yang kamu ciptakan sendiri apa yang kamu investasikan ke dalam diri kamu sendiri bukan orang lain itu jadi kalau ada yang bayar buka aura untuk buka aura sebenarnya itu adalah PR kamu untuk menyelesaikan shadow work kamu misalnya kalau kamu udah beli aura terus tiba-tiba kamu bilang kok aura gue kusam lagi terus gue harus top up lagi beli aura berarti kamu bergantung kepada orang lain untuk membuat aura kamu bagus membuat aura kamu positif dan membuat kamu baik sebenarnya kamu adalah yang bertanggung jawab terhadap aura kamu sendiri aneh kan nah itulah dokter-dokter yang salah gitu ya yang harus benar-benar kamu harus wake up deh kamu harus sadar ya Ndo bahwa kamu adalah yang bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri yang naikin vibrasi kamu adalah diri kamu sendiri terhadap lifestyle kamu makanan kamu kelingkuhan sosial kamu gitu cara mencintai diri sendiri adalah sebuah bentuk untuk meningkatkan vibrasi kita untuk meningkatkan frekuensi kita oke kalau kamu tidak mencintai diri kamu sendiri ya gimana kamu bisa menaikkan vibrasi mencintai diri sendiri itu bisa macem-macem ya bisa gak minum alkohol bisa gak ngerokok macem-macem itu adalah sebenarnya cara untuk menaikkan aura kita oke jadi pada tertarik untuk buka aura gitu sementara praktisinya sendiri auranya kuseng dan itu gimana sih terakhir dari teman-teman chef aku pengen ikut itu apa sound healingnya tuh biayanya berapa 1,2 udah sama nginep oke udah sama makan 3 kali udah sama yoga sama sedikit breathwork sama koke dhamma class udah sama sound healingnya apa tuh koke dhamma koke dhamma class itu kayak dari tanaman gitu lah itu termasuk salah satu bentuk mindfulness gitu bisa saya juga sebenarnya ada sih tapi bareng-bareng lah kita bareng-bareng gitu tapi kalau sound healing sih aku breathwork aku terus sedikit yoga sih aku terus sama trauma healing session sih ada jadi 1,2 kalau kita bulu 1,3 itu udah termasuk nginep termasuk kamarnya ya kalau dua orang lebih murah deh kayaknya gitu 17-18 spot terbatas karena gak bisa rame-rame bukannya karena buat iklan tapi memang sebaiknya gak rame-rame sih maksudnya gak enggak ngebludag jadi bener-bener terbatas banget sih supaya aku pengennya itu menyapa kalian dengan fokus juga dan sekaligus aku nginfo ke temen-temen ya selain acara nyosep citra kamu ulang tahun mas sendra ulang tahun loh di desember itu kita ada retreat nasional bersama Kang Abu dengan Pak Wayan temen-temen itu juga seatnya kita batasi cuma 100 tapi temen-temen kemarin udah ada 20 yang inden jadi silahkan nanti temen-temen ikutin dua acara ini ya silahkan join temen-temen langsung DM ke aku joinnya save citra aja boleh boleh disember join deh citra save ya silahkan temen-temen DM langsung harganya sangat murah worth it banget lah ya untuk healing untuk mengobati luka batin dan tentu dapetin circle baru khususnya yang jomblo-jomblo supaya kemudian siapa tau disana ketemu jodoh gitu ya pulang-pulang dari sana status berubah gitu kira-kira problemnya hilang dapet jodoh baru ya kan oke save makasih banyak atas waktu dan kesempatannya ya terima kasih sekali terima kasih ya terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati